Serangan Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-430 hingga Minggu 30 April 2023 terhitung sejak dimulai pada 24 Februari 2022 Berbagai peristiwa baru terjadi mulai dari serangan rudal Ukraina yang menghantam desa Rusia hingga Zelensky menyebut akan ada pertempuran utama dalam waktu dekat Berikut adalah rangkuman hari ke-430 serangan Rusia ke Ukraina Rudal Ukraina menghantam desa Suzemka di dekat perbatasan Rusia pada Minggu 30 April 2023 Akibatnya dua orang tewas dalam serangan tersebut Serangan ini terjadi setelah seminggu yang lalu Rusia kembali melancarkan serangan rudal berat di sejumlah kota Ukraina dan menewaskan 23 orang Rusia mengganti komandan perang yang bertanggung jawab mengurusi logistik di Ukraina pada Minggu 30 April 2023 Pergantian ini dilakukan menjelang perkiraan Ukraina akan melakukan serangan balik terhadap Rusia Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Alexei Guzmenkov telah menggantikan Mikhail Mizintsev sebagai komandan perang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut akan ada pertempuran utama yang terjadi dalam waktu dekat Hal itu ia sampaikan dalam bidatonya saat menghadiri acara penghormatan untuk pasukan penjaga perbatasan Ukraina pada Minggu 30 April 2023 Jangan lupa untuk menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Di sisi lain, pemimpin tentara bayaran grup Wegner, Yevgeni Frigozin mengeluhkan para prajuritnya yang saat ini tengah kekurangan amunisi Ia juga memperingatkan bahwa serangan balasan Ukraina dapat berubah menjadi tragedi bagi Rusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!